What's up guys, bertemu lagi di channel otak, supaya berbagi ilmu, itu Berka Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara konfigurasi komputer RTP atau Remote Desktop Protocol yang terkoneksi Access Point atau Wifi Langsung aja kita masuk ke tutorial Yang pertama kita konfigurasi komputer RTP nya Kita masuk ke allow remote access to your computer Kita ketik aja di search allow, akan muncul seperti ini Kemudian centang allow remote assistant Setelah itu kita centang allow remote connection to this computer Keluar notifikasi, oke aja Setelah itu apply Di sini pilih select user Pilih administrator yang akan diri RTP User already has access Jadi komputer sudah terakses, oke Setelah itu kita pilih oke Kemudian kita isikan IP address nya ke komputer kita Setelah itu pilih dcp4 Pilih use the following IP address Kita isikan IP address nya yaitu 192.168.1.25 Kemudian subnet mask nya Kemudian default gateway nya Kemudian update gateway nya Pengaturan di komputer sudah selesai Kita masuk ke handphone kita untuk me-remote komputer tadi Kita aktifkan Wifi nya Nah, disini ada Wifi Router Omah yang sudah saya setting Setelah itu kita gunakan IP secara statis 192.168.1.53 Oke, sudah koneksi ke Wifi kita Kemudian kita masuk ke aplikasi PC Client yang sudah saya install Kemudian add PC Kemudian add manual Disitu kita isikan IP komputer yang akan diremot tadi 192.168.1.25 Oke, sudah Kemudian kita isikan username nya komputer RDP tadi Kemudian password nya kita isikan Setelah itu kita pilih continue Oke, ini adalah tampilan komputer yang kita remote Menggunakan HP Jadi Kita sudah sukses Meremote Desktop protokol komputer Kita menggunakan handphone kita Oke, terima kasih Telah menonton video tutorial ini sampai selesai Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Agar konten ini bisa bermanfaat Selamat mencoba dan semoga sukses Berbagi ilmu Itu berkah Sampai jumpa